Aku minta maaf, kamu SMS aku berkali-kali baru kali ini bisa lihat SMS, kenapa sayang? Iya, Masya Allah, Miss Yuni, aku mau tanya nih, ini kan kontrak yang keempat nih, tanggal 21 ini, masih dapet nggak uang itu cuti tahunan? Loh, kontrak berapapun yang tetap dapet uang cuti tahunan, sayang? Tapi ceritanya mau pulang, Miss Yuni. Lah, kalau mau pulang ya nggak dapet loh, tapi kan kamu dapet gaji cuti tahunan, tetap dapet gaji. Saya udah tanyakan ke agensi, katanya nggak dapet apa-apa karena Anda mau pulang. Satu hal, kamu itu tetap dapet gaji kerjamu, cuti yang bergaji, jadi kamu selama liburan tetap dapet gaji? Oh gitu ya. Betul. Ya, makasih Miss Yuni, makasih banget, aduh deg-degan ya nih. Kenapa? Kamu mulai kemarin nanya aku, sorry aku baru lihat. Karena itu kalau kalian udah lama SMS lagi, pasti pas aku ngeliat, pasti aku telpon balik kok sebenarnya. Iya kan? Iya, makasih banget. Berarti intinya, walaupun saya mau cuti pulang, cuti tahunan dapet. Bukan, gajinya. Kan libur di gaji. Jadi selama kamu, sampai berapa sih finish kontrakmu? Sampai tanggal 20 Februari tahun ini, 2023. Kamu renew kan? Kamu renew kan? Iya, renew yang keempat. Renew yang keempat, berarti dapet berapa hari kamu liburnya? Satu bulan, mintanya. 28 hari, bukan satu bulan. Oh, oke. Nah, libur di gaji ya. Sekali lagi, kamu bisa cek di lebur, buku lebur. Cuti tahunan yang bergaji. Paham nggak? Iya. Iya. Jadi kamu selama libur masih dapet, tetap dapet gaji? Kemarin saya udah tanya ejen, katanya kamu nggak dapet apa-apa karena tahun ini kamu pulang. Selama 6 tahun saya nggak pernah pulang. Miss Uni baru kali ini. Kamu bisa referensi dari labor department, dok. Yang pakai bahasa Indonesia. Kamu bisa cek di situ. Jadi selama libur itu apa gimana? Bukunya saya nggak punya ini. Kamu cari aja di labor department yang pakai bahasa Indonesia, sayang. Ada kok. Ada ditulis. Oke, lain kali aku pasti datang, insya Allah. Makasih banget di sini. Assalamualaikum. Ya, walaikumsalam, Mbak. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Mbaknya ini, kalau saya boleh bilang, pernah SMS saya itu 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, dan hari ini. Walaupun beda-beda pertanyaannya. Dan hari ini saya kebetulan ada waktu untuk menjawabnya. Jadi, saya buat teman-teman yang di luar sana, saya sekali lagi minta maaf kalau saya tidak bisa mengangkat telpon kalian. Kalian bisa telpon ke alternatif nomor lain, yaitu di... Sebentar ya, saya nggak ingat nomornya ya. Di beberapa telpon ya, kalau di... Di beberapa nomor tidak bisa dihubungin. Kalau nomor saya tidak bisa dihubungin, pertama kali kalian bisa menghubungi nomor satunya, yaitu Mas Sandro. Mas Sandro, tentunya kalian ada nomornya di description di Youtube. Dan Koko Thomas, di situ bisa dicari lagi nih, Koko Thomas. Dan jika kalian memang benar-benar ingin mencari saya dan tidak bisa mencari saya, Semen bisa mencari saya di salah satu nomor, yaitu di Arjen nomor, yaitu di mana ya ini? Sebentar. 52-11-3063. Jadi di nomor itu, kebanyakan itu adalah Arjen. Tapi saya kemarin sempat ditegur oleh salah satu mbaknya, bahkan Mas Sandro ngomong, Miss Juni, sebenarnya jujur aja, bagi Miss Juni mungkin masalahnya tidaklah berat. Tapi semuanya itu berat, Miss. Jadi semuanya Arjen. Nah ini yang membuat saya gagal. Karena kebanyakan yang Arjen, jadi saya nggak tahu yang mana satu yang harus saya utamakan. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa cari saya, apakah saya memang tidak peduli dengan SMS kalian? Sekali lagi tidak. Karena sebenarnya banyak tempat kalian bisa mencari saya, di Mas Sandro atau di Koko Thomas. Jadi mereka semua akan memberitahu saya, kalau itu memang kalian harus ngomong ada apa di mereka. Kalau kalian nggak ngomong, otomatis kan saya tidak bisa. Soalnya kadang-kadang Mas Sandro juga nanya sama saya, Miss, ini seperti ini, semete ini. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung ngomong langsung sama Mas Sandro, ataupun sama anak saya. Jadi kalau kalian memang benar-benar ingin bertemu saya, mungkin lebih baik hari Minggu aja ketemu di rumah saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah putus asa, karena saya selalu berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita percaya. Dan kalaupun sesuatu itu sangat berat, percayalah itu akan mendapatkan hasil yang terindah dalam hidup kita. Ya mungkin tidak sekarang, tapi saya yakin dan percaya dengan usaha keras kita, kita pasti mampu mencoba yang terbaik dan kita pasti bisa. Jadi tetap semangat, saya tahu air matamu, saya tahu rasa kecewamu, saya juga tahu rasa hamba yang ngerasakan saat kau hidup terlalu lama di Hongkong. Dan tidak ada komunikasi dengan keluarga, bahkan tidak pulang. Kadang-kadang juga memang saya akui itu sangat menyedihkan sekali, tapi ini adalah kenyataan. Kita hidup merantau, kadang-kadang air mata itu sudah menjadi kebiasaan buat kita untuk membiarkan berlinangan tanpa seorang pun yang mengusap. Dan saya selalu mengingatkan berkali-kali bahwa kehadiran garangan itu sangat berbahaya buat kalian, kehadiran garangan itu sangat membinasakan kantong kalian. Jadi sangat berhati-hati dengan yang namanya garangan. Banyak sekali di antara kita, banyak sekali di antara kita itu termakan oleh garangan. Kok bisa termakan oleh garangan, misi ini dengan janji-janji manis. Padahal saya selalu bilang jangan terlalu sering makan yang manis-manis karena akhirnya kencing manis, tapi karena kalian terlalu percaya dengan janji manis para garangan, maka saya hanya bisa mengimbau berhati-hati saja. Karena dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak sadari, banyak hal yang kita tidak fahami, dan kita terjebak di dalam suatu permainan hidup kita sendiri, bahkan tambah kita sadari. Bahkan kita tidak memperdulikan keluarga kita, bahkan kita tidak memperdulikan anak kita, suami kita, ataupun ibu kita, demi hanya menyenangkan diri sendiri. Dan buat teman-teman, apakah itu salah? Menurut pendapat saya, menyenangkan diri sendiri adalah tidak salah. Yang salah adalah saat kita terjebak oleh buayaan cinta skamer. Jadi seandainya laki-laki itu memang benar-benar mencintaimu, ya anggap saja saya cemburu dengan kebahagiaan kalian. Tapi kalau itu adalah laki-laki skamer dan kalian tetap terperangkap di dalamnya, kalian boleh katakan bahwa saya itu hu yim cim, hou ribet, hou ruwet. Padahal dalam hati saya yang paling dalam mengingatkan bagi yang mau. Jadi salam damai sejahtera selalu, berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita semua. Jadi kalau saya memperingatkan Anda jangan sakit hati karena saya pernah mengalami banyak hal. Jadi apa yang saya katakan adalah kebanyakan adalah pengalaman hidup saya. Jadi saya bukan berasal dari orang yang wah dan kaya raya. Saya bukan berasal dari orang yang berkelebihan karena itu saya itu gampang sekali baperan. Tapi bagaimana saya menanggulangi rasa baper itu, saya mencoba semaksimal mungkin untuk mengendalikan emosi saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu, salam damai sejahtera dan Tuhan memberkati. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.